Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau menginformasikan mengenai saya sudah membeli pohon jeruk ya jadi ini adalah jeruk purut atau kalau dalam bahasa Sunda itu suka dibilang jeruk angka 8 ya karena memang seperti angka 8 kalau sudah dewasa seperti ini nah tapi kalau dia masih ada anak-anaknya dia kecil dulu ya seperti ini nah ini jeruk purut jadi biasa digunakan untuk masakan ya jadi jangan salah karena kalau teman-teman pakai jeruk daun jeruk yang jeruk nipis itu biasanya masakannya menjadi pahit dan tidak beraroma ya seperti itu nah ini baunya itu khas ya jadi dia lebih menyengat pohonnya seperti ini ini belum berbuah konon katanya kalau misalnya ingin daunnya lebat itu buahnya harus dipanen gitu ya nah saya beli beli online sekitar 6.500 sampai 7.000 ya per pohon jadi saya beli dua pohon seperti itu nah dalam bentuk polybag seperti ini perawatannya disiram ya setiap hari nah ini seperti angka 8 nah ini satu lagi ya nanti mau saya siram untuk link pembeliannya nanti saya sematkan di komentar atau di deskripsi ya seperti itu karena ini bisa dikirim online dan jika memang ada promo free ongkir maka ke rumah teman-teman langsung datang free ongkir ya dan melihat reviewnya itu bagus jadi pohonnya masih utuh ya dikirim di packing menggunakan biasanya dus gitu nah ini si daun jeruk ini biasa saya gunakan untuk masak yang berkuah ya contohnya soto kemudian dengan soto betawi ataupun rendang gitu ya dan bahkan ini untuk sirup ya jadi minuman menggunakan daun jeruk ini makanya saya beli nanti kapan-kapan Insya Allah kita praktek membuat sirup daun jeruk semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax